Ketegangan antara Rusia dan Ukraina belum menemukan titik temu hingga hari ini. Tercatat, Rusia saat ini telah menggerakkan lebih dari 150 ribu pasukan. Ditambah 5 ribu lebih kendaraan lapis baja ke setiap sudut perbatasan Ukraina. Atau boleh dikatakan, posisi Ukraina memang sudah benar-benar terjepit dari ujung kaki hingga ujung rambut. Bayangkan bro, jika Rusia mau, mereka bisa saja mencukur Ukraina kapan saja sampai botak hingga ke ibu kota. Karena 150 ribu dan ribuan kendaraan lapis baja kelas berat tinggal menunggu instruksi saja. Untuk masuk ke wilayah Donbass Ukraina, NATO dan Amerika juga sepertinya sudah mulai menarik diri dari konflik dua saudara kandung tersebut. Yang paling terbaru adalah Perancis. Sang Presiden Emmanuel Mercon, menyebutkan, bahwa mereka tidak akan ikut campur dengan urusan Rusia di Donbass. Mengutip dari CBS News. Presiden Perancis, Emmanuel Macron memberikan sikapnya terkait memanasnya konflik Rusia dan Ukraina. Macron secara langsung mendesak Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, untuk membantu menyelesaikan masalah Rusia-Ukraina lewat jalur diplomasi dan bukan melalui jalur keras alias militer. Presiden yang baru berusia 43 tahun itu memastikan, bahwa ia takkan mengizinkan operasi militer Perancis di wilayah Ukraina. Atau, dalam bahasa lainnya, Macron takkan mengirim pasukan angkatan bersenjata Perancis untuk menjalankan misi di Ukraina. Bayangkan bro, beberapa hari yang lalu dua ekor kapal perang Amerikawati harus mundur dari Medetrania. Sekarang giliran Perancis angkat tangan. Karena mereka tahu, bahwa sikap tegas Presiden Rusia, Abah Putin tidak akan main-main dalam ucapannya. Di mana Abah Putin, melalui juru bicara luar negerinya mengatakan, bahwa, Rusia akan menyerang siapa saja yang berani ikut campur dalam urusan Rusia-Ukraina di Donbass. Rusia sendiri sudah mengantisipasi hal tersebut. Di mana saat ini, Rusia telah menumpuk pasukannya di kawasan Laut Hitam dan mulai melakukan pemblokiran ruang udara dan laut di sana. Mulai dari pengerahan sistem perisai udara S-400, kapal selam nuklir raksasa, dan juga pesawat pembom strategis yang dilengkapi dengan rudal jelajah yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Situasi ini, sebenarnya sangat serius bagi Amerika dan siapa saja yang ingin membantu Ukraina di wilayah Donbass. Karena Presiden Rusia Abah Putin, bukanlah seorang presiden yang akan menarik ucapannya. Ini terbukti tatkala, Rusia menyerang Georgia. Dan menganeksasi Crimea, Kementerian Pertahanan Rusia sendiri menyatakan pada media resmitas. Bahwa, konflik Donbass harus diselesaikan dengan referendum. Di mana rakyatnya Donbass harus membuat voting bertahan dengan Ukraina. Atau masuk dalam wilayah yang dilindungi oleh Rusia. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan konflik Ukraina-Rusia terkini.